Sebanyak 60 karya seni visual didisplay dalam pameran seni rupa yang digelar komunitas akar rasa di salah satu hotel di Kota Batu. Karya visual yang digantung pada sebuah sketsel tersebut pun menampilkan beragam berupa, mulai dari rukisan still life, panorama alam, potret wajah, ekspresionis, kaligrafi, hingga lukisan realis hewan. Tak hanya bermedia kanvas, pada pameran yang telah diselenggarakan untuk ke-8 kalinya ini, juga terdapat banyak karya visual unik yang dibuat menggunakan media lain, seperti kaligrafi yang dibuat dengan teknik grafir, serta bentuk objek wajah dan sepatu yang dibentuk menggunakan jalinan benang yang direntangkan pada paku. Para perupa yang terlibat pada pameran yang berlangsung mulai dari tanggal 18 hingga 30 April 2019 ini, tak hanya berasal dari Malang Raya saja, namun juga dari daerah lain, seperti Surabaya, Mojokerto, Purwokerto, hingga Bali. Tema pamerannya apa ya Pak? Tema pameran adalah rasa, satukan rasa untuk berkarya. Bisa dijelaskan kenapa memilih tema itu Pak? Karena kami memang sama-sama seniman, dirasa kami kita satukan untuk diaplikasikan ke sebuah karya menyatu untuk guyub dan rukun. Pelaksanannya sendiri dimulai tanggal berapa ya? Mulai pembukaan tanggal 18 April, nanti rencana awal selesainya tanggal 30 April. Berapa perupa yang terlibat dalam pameran? Alhamdulillah di sini ada 30 perupa. Dengan karyanya? Total karya? Total karya 60, jadi satu seniman, dua karya. Jadi total karya 60 karya. Bagi komunitas akar rasa sendiri, penyelenggaraan pameran seni rupa seperti ini akan mampu menjadi daya dorong bagi anggota komunitas akar rasa untuk terus menciptakan karya kreatif mereka. Jurnalisme warga melaporkan untuk Arema TV. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!